Masih dalam seputar Mas Barling Caka Pemirsa, sosialisasikan pencegahan penyebaran COVID-19 DPC Peradi SAI Purwakerto gelar diskusi mengenai pencegahan virus yang telah melupukan kondisi sejumlah negara. Masyarakat juga dihimbau tidak terlalu panik tetapi tetap menjaga PHBS. Upaya pencegahan penularan virus corona yang dilakukan tidak serempak dan hanya di daerah tertentu dinilai tidak efektif. Lockdown yang tidak serempak akan menjadikan penularan terus berlanjut ke daerah-daerah lain. Hal itu diungkapkan Kolonel Dr. Dr. Putuwasi Nugroho SPB dalam kesempatan diskusi Peradi SAI bersama sejumlah tokoh di Purwakerto. Menurutnya keputusan untuk lockdown seperti Italia, Malaysia dan negara lain memang berat apalagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar dan dengan kawasan pulau-pulau. Jika mau efektif lockdown itu satu kali tetapi waktunya 37 hari. Jika hanya 14 hari itu belum cukup alasannya dengan 37 hari itu terkait dengan masa inkubasi virus. Semua penyakit virus itu intinya cuma satu, kita harus memperbaiki lingkungan kita, sistem kita, itu tubuh kita sendiri dan cara makan kita dan sebagainya. Dan saat itu, itu kita akan gampang sekali menkena, kita akan gampang sekali menkena infeksi virus apapun. Kalau sistem imun tubuh kita menurun, pasti akan terkait. Diskusi yang dihadiri oleh advokat jurnalis pengusaha dan PHRI itu berlangsung hangat, mengingat saat ini di masyarakat khususnya warga Benyumas mulai was-was dengan penyebaran virus tersebut. Dr. Putu Wasi Nukruho menyampaikan keputusan lockdown memang di pemerintah pusat. Jika tidak lockdown kemungkinan penyebaran semakin luas, tetapi jika dilakukan lockdown maka ekonomi juga lumpuh. Ini yang harus dicarikan solusi bersama. Tetapi lockdown adalah salah satunya cara untuk memutus rantai penularan. Sementara itu, Ketua DPC Peradiesai Purwokerto, Joko Susanto, mengatakan diskusi yang menghadirkan berbagai praktisi lintas profesi dilakukan sebagai upaya kepedulian untuk ikut memberikan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman mengenai masalah penjagaan virus corona, supaya dari teman-teman suara Tukat Indonesia Purwokerto untuk bisa menghadapi ini dengan penuh kewaspadaan dan ketenangan, sehingga tidak menimbulkan kelepasan dalam masyarakat. Kita dari teman-teman adukat menghimpul kepada para masyarakat semuanya supaya bisa tenang dan bisa memahami kejadian-kejadian ini supaya ditanggapi dengan penuh kedewasaan dan penuh ketenangan. Selain virus corona, saat ini juga terdapat penyakit lain yang tidak kalah berbahaya dan mematikan, yakni demam berdarah, TBC, dan lainnya. Prinsipnya tetap jaga kesehatan dan pola hidup yang bersih. Dari Purwokerto Ari Nukroho, Banyumas TV melaporkan.